Fasilitas yang ada di sorga sudah diberikan oleh Allah kepada beliau. Tapi beliau tidak tenang ketika tidak diberikan seorang pasangan. Lalu Allah memberikan pasangannya etas Siti Hawa. Dan Siti Hawa adalah seorang perempuan. Dan ingat perempuan ini bukan untuk dijadikan tulang punggung. Karena perempuan tidak diciptakan dari punggung belakang. Bahkan perempuan diciptakannya dari tulang rusuk. Tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk itu berada dekat dengan hati. Intinya perempuan itu tulang rusuk diciptakan. Cicing dekat hati intinya laun orang hayang menang. Kaya perempuan layani perempuan dengan perasaan hati. Pasti Aina bisa mendapatkan hati. Mudah untuk diatakan. Takkan yang Nabi Adam AS. Kita kena karena fitnah ketika digoda. Kusyetan kan terbenang Nabi Adam. Akhirnya syetan gak goda ke Siti Hawa. Siti Hawa gak goda. Sebab perempuan itu paling mudah. Kena karena perasaan bujukan anak paling mudah. Akhirnya Siti Hawa. Bebeja kan Nabi Adam. Nabi Adam. Dan cik tadi tia kusabab kanya ahkah Siti Hawa. Akhirnya beliau. Karena naun orang yang dipikahi yang ku Siti Hawa. Entahkan perempuan ini bisa gak jadikan sebuah fitnah. Mual gak ayah dina ayat Al-Quran salah satu na Allah subhanahu wa ta'ala ngedikahkan. Dina surat At-Talgobun ya diwaskan. Ya ayuhal ladina amanu. Inna min azwajikum wa'uladikum adu. Hejal majal manu iman. Sanya nyana. Istri-istri aranjen. Jeng anak-anak aranjen. Aduh. Akan jadi musuh. Ayo na orang sayang-sayangan ke pemajika. Sayang-sayangan ke anak. Mungkin di jeruk kubur jadi jongkroken. Di akhirat jadi jongkroken. Lamun orang. Tengarahkan anak istri orang. Diwauhkan ke Allah. Silahkan orang. Bahkan. Yang dimaksud ulah tenang ting. Kepada perempuan. Aya ala kulihalin. Di dalam segala hal tingkah. Balla budalir rajuli. Minal giyrati. Aya karohati. Syirkatil ghaidi pihak kihi. Mau tidak mau bagi seorang suami. Bagi seorang laki-laki. Harus mempunyai rasa curiga dan rasa cemburu kepada perempuan. Ketika perempuan. Bahkan karohati syirkatil ghaidi. Ketika perempuan. Bercampur baur. Dengan orang yang bukan pada hak. Mentahkan ku naon. Seorang perempuan itu. Allah merintahkan bagi perempuan. Untuk nutupan aurat. Untuk menjaga fisik. Nutupan kanabadana. Saking naon. Saking bisa ngejadi fitnah. Lamun perempuan kabuka auratna. Kabuka auratna. Itu bisa jadi fitnah. Sebab setan pertama. Nenempel ke perempuan. Dimana perempuan ngelewat. Pertama setan itu nempel karena birit. Lamun dihadapun nempel karena wajah. Nalika angges tukang. Nempel karena birit. Tanya ke laki kira. Mangkos apa lho ini? Setan itu perempuan itu subhanallah. Mentahkan diparentahkan pakai baju. Anu long. Longgar. Bari nutupan karena aurat. Jeng baju. Nanti temenang. Nu transparan. Kudu benar-benar. Aduh gelap. Gelap. Bari jeng tebel. Gue makai perempuan diparentahkan. Nutupan karena tubuh. Nah nutupan karena badan. Nah nutupan karena auratna. Abdirek naro seka jamaah. Lamun jamaah dipasihan dua permen. Untung permen lah. Dipasihan dua rambutan. Rambutan anu hiji masih kene utuh. Katutup. Rambutan anu hiji. Ngeska buka. Ngeska galai-galai. Kecepeng-cepeng. Kupanangan. Dipasi ke dititah milih. Hayang nu ayak kene cangkangan. Apa nunggus menang muka? Hayang nu ayak cangkangan. Apa nunggus menang muka? Pasti hayang nu ayak. Hayang kene nu ayak cangkangan. Sapa pun nunggus kabuka mah. Ngeska nakana kuban. Kenaon terkontaminas. Minasi. Itu secara akli lagi. Uang pemilihnya kadinya benar. Tartu setelah. Secara akal. Akliah orang. Dia tak milih. Hayang nu kak tutup. Hayang nu kak buka. Pan Allah nu kak muka. Hayang nu kak buka. Supaya lebih efisien. Yang mudah. Tekudu capek muka. Lain bukan berarti gitu kan. Bahkan orang jijik. Dan budak ogen. Dipasihkan. Pasti milih. Nah nu tutupnya nih. Sapa pun ngeskotor nu kak buka. Kenapa perempuan itu diperintahkan untuk menutup auratnya. Kita enggak sayang. Nah Allah untuk menjaga martabat seorang perempuan. Sahabat perempuan.